Intro Senin 12 Juli 2021 Injil Matius bab 10 ayat 23 dan bab 11 ayat 1 Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja Kepada salah seorang yang kecil ini Karena ia muridku Aku berkata kepadamu Sungguh ia takkan kehilangan upahnya Sudaraku terkasih Yesus hari ini menghendaki Agar manusia senantiasa melakukan tindakan kasih dalam kehidupannya Kasih akan mempersatukan banyak hal Tindakan kasih yang dilakukan dengan kesungguhan hati Akan memberikan sebuah dampak positif Baik bagi orang yang melakukan tindakan itu Maupun orang yang mengalami dan merasakan tindakan kasih tersebut Tentunya Kata kasih ini akan menjadi hidup Ketika dipraktekan dalam kehidupan nyata Praktek sederhana yang dicontohkan Yesus dalam Injil pada hari ini adalah Memberikan air sejuk secangkir kepada orang kecil Itulah contoh yang sederhana Yesus ingatkan kita Bahwa ketika melakukan tindakan kasih Kita sementara berkorban Tetapi Yesus kemudian katakan Pengorbanan kita tidak akan sia-sia Ketika melakukan perbuatan baik Maka Yesus katakan Sungguh Ia tidak akan kehilangan upahnya Saudaraku terkasih Saat ini adalah situasi sulit Semua orang mengalami situasi sulit karena pandemi Kita diajak Untuk senantiasa berbagi kasih Solidar dengan sesama yang sementara sakit Membutuhkan pertolongan Marilah berbagi dari kekurangan kita Untuk meringankan beban sesama di sekitar kita Selasa 13 Juli 2021 Pada hari penghakiman Tanggungan Tirus dan Sidon lebih ringan daripada tanggunganmu Injil Matius bab 11 ayat 20-24 Para saudaraku terkasih Injil pada hari ini mengisahkan Tentang kecaman Yesus kepada kota-kota yang tidak bertobat Dengan mengatakan Celakalah engkau korazim Celakalah engkau bersaida Kita pantas merefleksikan juga Bahwa bukan cuma korazim dan bersaida Tetapi di tengah-tengah dunia Kita Banyak dosa Banyak kejahatan Yang kita lakukan Dengan demikian Kecaman Yesus ini dimaksudkan Sebagai sebuah peringatan Dengan harapan Ada perbaikan situasi Yesus sangat mencintai kita Ia tidak ingin kita manusia binasa Sehingga Ia selalu mendekati kita Untuk mengingatkan kita Yesus ingin Agar kita selamat Maka Marilah menanggapi Sapaan Yesus hari ini Dengan semangat pertobatan Karena Pertobatan Akan membuat Pintu keselamatan Akan terbuka lewar Rabu 14 Juli 2021 Yang kau sembunyikan Kepada kaum cerdik dan pandai Kau nyatakan Kepada orang kecil Injil Matius Bab 11 Ayat 25 Sampai 27 Sedaraku terkasih Sabda Yesus hari ini Berbunyi Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit dan bumi Sebab semuanya itu Kau sembunyikan Kepada orang bijak Dan orang pandai Tetapi kau nyatakan Kepada orang kecil Ya Bapak Itulah yang berkenan Kepadamu Para saudaraku terkasih Kita disadarkan Oleh sabda Tuhan Pada hari ini Bahwa inilah Cara Tuhan Menyampaikan Pesan dan kehendaknya Kepada manusia Bahwa tidak semua orang Mampu menyelami Maksud dan rencana Tuhan Dalam kehidupan ini Kepada siapa Akan diandugerahkan Adalah Kehendak Dari Tuhan 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 menyatakan Kehendaknya Kepada manusia Lewat berbagai Pengalaman hidup Kita meminta Petunjuk dari Tuhan Agar mampu Memahami Berbagai pengalaman kita Baik suka Dan duka kita Sebagai rencana Dan kehendak Tuhan Dalam Kehidupan kita Kamis 15 Juli 2021 Datanglah Kepadaku Kalian semua Yang letil su Dan berbeban berat Aku akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Injil Matius Bab 11 Ayat 28 Sampai 30 Para saudaraku Terkasih Hari-hari Hidup kita Di akhir-akhir ini Diwarnai Dengan Berbagai Pengalaman Kegelisahan Ketakutan Kecemasan Keputusasaan Bahkan Persoalan Dan Pergumulan Hidup Terkadang Semuanya ini Membawa kita Pada pengalaman Stres Ketika Berhadapan Dengan Berbagai Pengalaman Kesulitan Ini Manusia Akan Berusaha Untuk Mencari Jalan Keluar Dari Persoalannya Terkadang Yang terjadi Dalam Kehidupan Kita Adalah Kita Lebih Cepat Mencari Dan Berjumpa Dengan Teman-teman Sahabat Sahabat Atau Mencari Tempat Tertentu Seperti Keramaian Rekreasi Dan Sebagainya Hari ini Kita Semua Ditegur Oleh Tuhan Bahwa Dalam Keadaan Apapun Teristimewa Dalam Keadaan Susah Dan Derita Sakit Dan Penyakit Orang Pertama-tama Harus Yang Kita Pikirkan Dan Kita Tujuh Adalah Tuhan Karena Tuhan Mampu Melakukan Segala Sesuatu Dalam Kehidupan Kita Sudaraku Terkasih Carilah Yesus Bertemulah Dengan Dia Dan Serahkanlah Bebanmu Kepadanya Jangan Menanggung Sendiri Bebanmu Seringkan Kepada Yesus Orang Lalu Bertanya Caranya Gimana Jawabannya Adalah Melalui Doa Dan Ekaristi Saat Itulah Kita Berjumpah Dengan Tuhan Kita Disapah Oleh Tuhan Lewat Sabdanya Dan Diundang Makan Bersama Dengan Dia Dalam Perjamuannya Saat Yang Indah Inilah Yang Menjadi Kesempatan Bagi Kita Untuk Menseringkan Pengalaman Kita Kepada Tuhan Jadi Mari Datang Cari Dan Temukan Tuhan Dan Ungkapkan Perasaan Kegelisahan Keputusasaan Teristimewa Beban Hidupmu Kepada Tuhan Di sana Tuhan Akan Mendengarkan Dan Meringankan Beban Penderitaan Jumat 16 Juli 2021 Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Injil Matius Bab 12 Ayat 1 Sampai 8 Para Sudaraku Terkasih Injil Pada Hari ini Mengisahkan Tentang Protes Dari Orang-orang Farisi Kepada Yesus Dan Murid-muridnya Yang Memetik Gandum Pada Hari Sabat Konteksnya Adalah Para Para Murid Lapar Sehingga Mereka Hometik Bulir Gandum Yesus Tahu Apa Yang Ada Di Balik Pikiran Orang-orang Farisi Bahwa Mereka Ini Hanya Menekankan Aturan Tetapi Tidak Memberi Makna Terhadap Aturan Itu Yesus Mengajarkan Bahwa Aturan Yang Ada Di Sekitar Kita Adalah Sesuatu Yang Baik Tetapi Semuanya Itu Harus Diarahkan Pada Satu Tujuan Utama Yakni Keselamatan Yesus Mengajarkan Bahwa Keselamatan Manusia Jauh Lebih Penting Daripada Sebuah Isi Peraturan Yesus Tentunya Tidak Bermaksud Untuk Mengajak Kita Melanggar Berbagai Aturan Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Ditekankan Yesus Adalah Sebuah Aturan Harus Ditahami Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keselamatan Contoh Sederhana Yang Pantas Kita Lihat Dalam Kehidupan Ini Adalah Ketika Lampu Merah Semua Kendaraan Harus Berhenti Tetapi Ketika Ambulans Atau Mobil Pemadam Kebakaran Lewat Maka Mereka Bisa Menerobos Lampu Merah Tersebut Kita Lalu Bertanya Kenapa Mereka Bisa Jawabannya Adalah Ada Yang Harus Mereka Tolong Dan Selamatkan Orang Sakit Harus Cepat Sampai Ke Rumah Sakit Untuk Mendapatkan Perawatan Medis Mobil Pemadam Kebakaran Harus Cepat Sampai Ke Lokasi Kebakaran Agar Rumah Dan Orang Orang Disana Diselamatkan Yesus Yesus Sekali Lagi Mengingatkan Kita Hari Ini Aturan Peraturan Perundang Undangan Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Taati Tetapi Semuanya Itu Harus Diberi Makna Semuanya Itu Harus Diarahkan Kepada Satu Tujuan Yakni Keselamatan Manusia Kita Akan Berhadapan Dengan Berbagai Aturan Dalam Kehidupan Ini Yesus Mengajak Kita Untuk Memberi Makna Terhadap Aturan Itu Dan Mengikutinya Sambil Memandam Setiap Aturan Itu Sebagai Sarana Keselamatan Jadi Kalau Ada Anjuran Atau Peraturan Bahwa Ketika Kita Keluar Dari Rumah Harus Menggunakan Masker Taatilah Aturan Itu Lihatlah Aturan Itu Sebagai Serana Keselamatan Sederhananya Adalah Saya Ikut Peraturan Ini Saya Menggunakan Masker Ini Karena Saya Ingin Melindungi Diri Saya Saya Ingin Melindungi Keluarga Saya Saya Ingin Melindungi Bangsa Dan Negara Saya Semuanya Itu Diarahkan Pada Keselamatan Bersama Itulah Yang Diajarkan Dan Ditekankan Yesus Pada Hari Ini Sabtu 17 Juli 2021 Kepadanya Semua Bangsa Berharap Injil Matius Bab 12 Ayat 14 Sampai 21 Para Sudaraku Terkasih Di akhir Injil Pada Hari Ini Terdapat Satu Kalimat Yang Sangat Bagus Yakni Kepadanya Semua Bangsa Akan Berharap Menutup Akhir Pekan Ini Kita Akhirnya Diingatkan Dan Disadarkan Bahwa Sebagai Umat Kristiani Kita Harus Menjadi Orang Yang Berpengharapan Dalam Situasi Apapun Selalu Punya Harapan Kepada Siapa Kita Harus Berharap Jawabannya Adalah Kepada Yesus Yesus Pengharapan Kita Yesus Engkaulah Harapanku Engkaulah Kekuatanku Kepadamu Aku Berharap Aku Pasti Sembuh Aku Pasti Sukses Aku Pasti Lulus Bersama Yesus Kita Pasti Bisa Amin Marilah Para Saudaraku Terkasih Mengakhiri Pekan Ini Kita Mengucap Syukur Kepada Tuhan Atas Semua Rahmat Berkat Perlindungan Dan Penyertaannya Kepada Kita Semua Sambil Kita Tetap Memohonkan Bantuan Tuhan Menyertai Kita Untuk Hari-hari Hidup Kita Selanjutnya Dan Kita Berdoa Kesempatan Ini Secara Khusus Bagi Para Saudara Saudari Kita Yang Sementara Sakit Mohonkan Doa Dari Bunda Maria Semoga Menjaga Melindungi Serta Hadir Di Tengah Saudara Saudari Yang Sementara Sakit Sehingga Mereka Mendapatkan Kesembuhan Kita Doakan Satu Kali Salam Maria Salam Maria Benuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Kita Sekalian Teristimewa Saudara Dan Saudari Kita Yang Saat Ini Sementara Sakit Dimanapun Mereka Berada Teristimewa Mereka Yang Sementara Sakit Karena COVID-19 Semoga Saudara Saudari Sekalian Senantiasa Dijaga Dilindungi Dan Diberkati Oleh Berkatalah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Kutra Dan Roh Kudus Amin Selamat Beragih Pekan Buat Kita Semua Tuhan Memberkati